Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Segala puji bagi Allah Pencipta Pemilik, penguasa dan pengatur dalam semesta ini Dan dengannya kita meminta pertolongan dalam menghadapi semua urusan kita Baik itu urusan agama Atau urusan dunia Sebagian mungkin memiliki iman Yang sedang turun Semangat ibadah yang kendur Kemaksiatan yang mulai dilakukan Yang di jalan mungkin Ngasih jalan dulu Itu banyak yang kosong Masuk terus Yang ada tempat kosong Angkat tangan Kasih tanda Hal ini Ini Yang sebelah kanan ada tempat kosong Ini sebelah kanan ada tempat kosong Tolong dikasih ialan Di antara tanda-tanda orang beriman itu Suka berbagi sama saudara Bukan hanya berbagi makanan Tapi berbagi tempat untuk kajian Masih ada tempat? Sebelah kanan habis sudah? Insya Allah Sebelah kanan bisa selonjoran Ya jamaah Kepada siapa kita minta tolong? Ikrar kita kepada Allah Mengatakan Kita tidak akan pernah bisa menjalani Kehidupan ini Kecuali dengan pertolongan Allah Semakin sering antum berdoa Semakin banyak antum memohon Semakin Allah cinta Karena ada sebagian orang yang mengatakan Malu aku memperdoa sama Allah Padahal Allah mengatakan Minta sama aku Bahkan Rasulullah SAW mengatakan Badang siapa yang tidak memohon kepada Allah Allah murka semestu manusia Maka ingat Doa dan permohonan kita itu adalah Ibadah Bukan hanya solat ibadah Bukan hanya puasa ibadah Bahkan Kata Nabi SAW Doa itu yang namanya ibadah Solat pun kita berdoa memohon kepada Allah Mereka yang berangkat umrah Dan berhaji pun berdoa memohon kepada Allah Yang puasa pun berdoa memohon kepada Allah Allahumma salli wa sallim Ala sayyidina muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Ya Allah semoga salawat dan salam Senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu Baginda Nabi kita Muhammad Alaihi salatu wassalam Keluarga beliau Isteri-istri beliau Putra Putri beliau Anak cucu beliau Dan seluruh sahabat Nabi Semoga Allah meribatkan kita bersama mereka Amma ba'ad Siapa yang pernah bermimpi berjumpa Nabi Alaihi salatu wassalam Jema' Ada gak? Semoga semua yang hadir di tempat ini Dikasih karunia sama Allah Kita tuh pernah rindu gak sama Nabi sallallahu alaihi wa sallam Ada masa-masa ketika iman sedang sampai puncaknya Antum akan rindu Antum akan bisa menepeskan air mata antum Ketika mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Ketika mendengar cerita perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Dimana tidak syama Lewat jalan beliau Kita jadi faham Jalan menuju surga Yang kata Nabi alaihi wa sallam Ma sami'abi Ahadun min hadil ummah Yahudiun wala nasron Tidaklah seorang mendengar tentang aku dari umatku Dari umat ini Baik dia tuh orang Yahudi Atau dia orang Nasrani Kemudian dia tidak beriman dengan apa yang akan diutus dengannya Melainkan dia adalah penghunin rakan Kita gak akan bisa masuk surga Kecuali menanti Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Yang membukakan pintu surga Alaihi wa sallam Lalu kita gak rindu Al-Bara' bin Azim Rabiallahu ta'ala anhu Menceritakan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersama para sahabatnya Berziarah di kuburan baki Beliau itu kadangkala malam hari datang ke baki Mendoakan sahabat-sahabatnya Beliau tidak pernah berhenti memberikan nasihat kepada para sahabat Bahkan beliau mempermisalkan kita nih Kata Nabi alaihi wa sallam Inna ma ma thali wa ma thalukum Permisalan aku dengan kalian itu Seperti seorang yang sedang menghidupkan api Ketika api itu mulai terang Datang binatang-binatang Binatang-binatang atau serangga-serangga itu berpandangan Di cahaya itu ada kehidupan buat dia Ternyata disitu ada kebinasaan Aku tuh pegangin pinggang-pinggang kalian tuh Supaya kalian tidak masuk neraka Kata Nabi alaihi wa sallam Tapi kalian menerobosku kemudian masuk dalam neraka Itu sayangnya Nabi sama kita Gak pernah beliau berhenti mendoakan kita Ketika Nabi alaihi wa sallam mendoakan Allahumma gfirli Aisyah Ya Allah ampuni Aisyah Aisyah ketawa Aisyah kenapa kau ketawa Dalam solatku selalu aku mendoakan umatku Allahumma gfirli umatku Ya Allah ampuni buat umatku Itu doa Nabi alaihi wa sallam buat kita Ini Al-Bara bin Azib mengatakan Nabi mengatakan Kita ingin saat ini Sudah bisa melihat saudara-saudara kita Lalu para sahabat heran Qulna ya Rasulullah Alasna ikhwanaka Wahai Rasulullah Bukankah kami saudaramu Kalian sahabat-sahabatku Ada pun saudara-saudaraku Adalah generasi yang datang setelahku Mereka beriman kepadaku Padahal mereka belum pernah melihatku Ada perbedaan tingkatan keimanan Yang beriman kepada Nabi alaihi wa sallam Dengan melihat Itu tingkatannya disebut apa? Aynul yaqin Ayn Mereka lihat langsung Nabi alaihi wa sallam Sedangkan yang beriman dengan berita dan informasi Itu disebut ilmul yaqin Kita yakin Tapi orang mengatakan Antum pernah melihat Nabi? Tidak pernah Tapi Antum yakin Nah Oleh karena itu Nabi alaihi wa sallam mengatakan Termasuk orang yang paling mencintai aku Paling dahsyat cintanya kepadaku Adalah orang yang belum pernah melihatku Tidak pernah melihat Nabi alaihi wa sallam Tapi kata Nabi orang ini Waddalau ro'ani bimalihi wa ahlihi Alaikas salatu wassalam ya Rasulullah Tapi dia siap mengorbankan Keluarganya Hartanya hanya untuk dapat memandang wajah Rasul salallahu alaihi wa sallam Ahibatifillah Mereka yang melihat Nabi alaihi wa sallam Rindu ama Nabi alaihi wa sallam Ada mantan budak Nabi Salallahu ala nabina wa sallam Yang namanya thawban Mawla Rasulullah salallahu alaihi wa sallam Dia itu sering datang ke Nabi sallallahu alaihi wa sallam Pulang lagi Suatu hari Nabi melihat alaihi wa sallam Wajahnya thawban ini berubah Antum bisa tahu orang bahagia Gembira dan sedih itu dari mana? Dari wajahnya Antum kadang melihat teman Antum Dari jauh Antum kelihatan Antum kenapa? Enggak, enggak apa-apa kok Enggak, Antum ada masalah Dari mana Antum tahu? Wajah Antum tidak seperti biasanya Maka Nabi alaihi wa sallam Melihat wajah Thawban berubah Lalu bertanya Apa yang merubah warnamu ini? Ada apa? Ya Rasulullah Mabimin marab Walawajir Aku Aku Tidak sakit Ada masalah sama aku sebenarnya Ghera anni Iza lam arak Ishtaktu ilaih Tapi kalau aku Tidak melihatmu Aku tuh rindu Makamu Nabi sallam Dan aku merasa Kesepian Ngeri hidupku itu Sampai aku berjumpa Denganmu Selesai Semua kesedihan itu Wa wallahi Innaka la ahabu ilaiya Min nafsi Wa ahli Wa walati Demi Allah Engkau itu Orang yang paling Aku cintai Lebih aku cintai Daripada diriku sendiri Daripada Keluargaku Dan anakku Wa inni la akun Fil bait Dan aku benar-benar Sedang berada di rumah Lalu aku ingat dengan engkau Aku gak sabar Sampai aku bisa melihatmu Dan mendatangimu Alaikas salatu wassalam Ya Rasulullah Lalu aku memandang wajahmu Terobati Antum pernah rindu gak Dengan seseorang Rindu sama orang tua Rindu sama anak Kalau rindu sama istri lain Tapi rindu sama orang tua Dan anak Tidak ada Kenikmatan yang antum melihat Kecuali dengan melihat Dan mondangnya aja Udah seneng Sobat mengatakan Aku cuma datang melihatmu Selesai Tapi ada satu hal Yang membuatku Gunda Dia mengatakan Apabila aku mengingat akhirat Artinya tidak selalu Manusia kadangkala lupa Tapi kadangkala dia Memang duduk Mengingat akhirat Kata sahuban Aku tahu Kalau engkau masuk surga Engkau akan diangkat Derajatmu Bersama tingkatan Para nabi Selesai sudah Engkau hanya akan Berkumpul dengan para nabi Dan aku kalau masuk surga pun Aku takut Tidak bisa Melihatmu kembali Jamaah ada orang Yang pandangannya Itu hanya dunia Tapi kita lihat sahuban Pandangannya melampaui masa Melampaui dunia Dan isi Dan begitulah Seorang yang beriman Dia selalu berpikir Tentang akhirat dia Dia selalu berpikir Tentang rumah dia disana Kebun dia disana Istana dia disana Kendaraan dia disana Tidak seperti Sebagian orang yang selalu berpikir Besok makan apa Besok mau usaha apa Hanya tentang esok hari Dia ada hari esok Yang lebih panjang Yang seharusnya kita pikirkan Kalau antum Merantau di dunia Setahun Tidak ketemu Sama orang tua Dua tahun Tidak ketemu Sama anak Susah Gimana kalau kita Tidak jumpa nabi Alhamdulillah Alhamdulillah Selama-lamanya Alhamdulillah Alhamdulillah Orang yang Dengan orang-orang soleh Mereka lah Sebaik-baiknya Teman dan kawan Catatannya Catatannya Taat Kepada Allah Dan taat kepada Rasul Ada Sebesia Yang berpendapat Saya hanya akan Mengikuti Al-Quran Al-Karim Yang tidak ada di Al-Quran Tidak mau diikuti Padahal Allah Nyuruh kita Taat kepada Rasulullah Sallallahu Ia tapi kan Hadis ada yang Baif Ada yang Palsu Ia Yang palsu Sama Baif Yang nanti Taati Kan ada yang Sohi Tapi gimana Kita tahu Sohi dari yang Baif Ya belajarlah Antum belajar Kalau Tidak mau belajar Ya lihat Ulama yang Udah belajar Yang mereka Ngasih tahu kita Ini yang Sohih Dan ini yang Baif Kul umati Yadhulul jannah Kata Nabi Alayhi salatu Assalam Semua Umatku Masuk surga Semuanya Ya Allah Jemaah Bukankah Ini kabar Gembira Jadi Nabi Alayhi salatu Assalam Bahwa kita Semua Akan masuk Surga Illa Man Aba Tapi ternyata Ada Yang Tidak Masuk Surga Siapa Yang Tidak Mau masuk Surga Yang Enggan Masuk Surga Para Sahabat Mengatakan Siapa yang Enggan Masuk Surga Masuk Tidak Dalam Akal Kita Ada Orang Tidak Masuk Surga Tidak Masuk Akal Barang Barang Siapa Yang Taat Kepadaku Maka Dia Masuk Surga Dan Barang Siapa Yang Jurhaka Itu Orang Yang Enggan Masuk Surga Kalau Lisanya Semua Selalu Berjaya Kita Ingin Masuk Surga Tapi Amalan Dia Perbuatan Dia Menampakkan Kalau Dia Enggan Masuk Surga Buktinya Dia Tidak Ikutin Sunnah Rasul Sallallahu Perintah Perintah Nabi Dia Abaikan Bahkan Ada Kelompok Yang Tidak Mau Quran Yang Tidak Sunnah Yang Mau Sesuai Dengan Akal Dia Nafsu Dia Dijadikan Agama Ini Bahan Redekan Dirubah Oleh Sebagian Mereka Hadis Tadi Hadis Tawban Diriwayatkan Dalam Al-Mu'jam Al-Ausak Dan Disahikan Al-Syikhul Bani Rahimahullahu Ta'ala Dan Dalam Hadis Yang Diriwayatkan Imam Ahmad Orang Orang Al-Ash'ariun Dari Sahabat Nabi Abu Musa Al-Ash'ariya Abu Amir Al-Ash'ariya Mereka Ada Kobilah Di Medina Al-Ash'ariun Disebutkan Dalam Musnad Imam Ahmad Kalau Mereka Orang-orang Ash'ariun Datang Dari Luar Kota Kemudian Mendekat Kota Medina Jemaah Mereka Belum Masuk Kota Medina Udah Dekat Kota Medina Mereka Itu Bersenandung Yarta Jizun Wayakulun Gadan Al-Qal Ahibba Muhammadan Wahizbah Besok 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 Nabi Muhammad Al-Qal Bersama Teman-temannya Mereka Rindu Nabi Al-Qal Al-Qal Kita Pun Mungkin Berjumpa Dengan Nabi Al-Qal Kalau Antum Merindukan Ketika Rasul Sallallahu Al-Qal Sallam Mengatakan Kepada Seorang Sahabat Yang Dia Bertanya Tentang Ya Rasul Allah Matas Sa'ah Kapan Kiamat Mana Kasih Hadiyah Siapa Yang Tahu Kapan Kiamat Nabi Nabi Nggak Tahu Itu Sama Jibril Ceritanya Ini Anak Renter Sekarang Kapan Kiamat Nggak Tahu Wallahu Alam Hari Jumat Masya Allah Itu Hari Jumat Kasih Hati Allah Kiamat Hari Jumat 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 Kapan Wallahu A'lam Kasih Yang Wallahu A'lam Terus Tadi Yang Ngatakan Jibril Lebih Tahu Jibril Juga Tahu Masya Allah Sama Jawabannya Benar Cuma Memang Yang Betul Wallahu A'lam Namun Kejadiannya Hari Jumat Jumat Orang ini Mata Sya Rasul Kapan Kiamat Pertanyaan Kapan Kiamat Ini Seharusnya Tidak Ditanyakan Jumat Maka Rasul Ganti Bertanya Ama Dia Apa Yang Kau Persiapkan Untuk Kiamat Yakin Enggak Kiamat Akan Terjadi Yakin Enggak Jumat Yang Perlu Ditanyakan Persiapan Antum Itu Apa Seperti Orang Yang Mau Berangkat Umrah Antum Mau Berangkat Umrah Yakin Mau Berangkat Umrah Iya Alhamdulillah Sudah Bayar Sudah Siap Semuanya Anda Mau Berangkat Umrah Persiapannya Sudah Belum Tahu Persiapannya Apa Dikasih Tahu Paspor Macem-macem Dikasih Tahu Maka Rasul Sallallahu Sembalik Bertanya Apa Apa yang Sudah Kamu Persiapan Untuk Kiamat Itu Kata Sahabat Ini Tidak Banyak Rasul Sallallahu Bukan Dengan Solat Yang Banyak Kata Dia Maksakan Perintah Allah Menjauhi Larangannya Tapi Dia Mengatakan Wala Kini Wah Hib Allah War Rasul Tapi Aku Cinta Kepada Allah Dan Rasul Lalu Apa Kata Nabi Aliyah Sallallahu Assalam Anda Ma'aman Ahbab Tahu Engkau Akan Bersama Orang Yang Engkau Cinta Oh Berarti Uzzat Tidak Perlu Beramal Pokoknya Cinta Aja Sudah Bersama Nabi Aliyah Assalam Cinta Itu Akan Membuat Antum Mengikuti Orang Yang Antum Cintai Itu Bukti Cinta Yang Benar Kalau Sekedar Ucapan Dilisan Berapa Banyak Istri Yang Dikhianati Oleh Suaminya Suaminya Pinter Gombalin Istrinya Aku Sayang Sama Kamu Tidak Ada Wanita Di Muka Bumi Ini Yang Lebih Aku Cintai Dari Dirimu Padahal Dia Keluar Pakai Gacamata Hitam Matanya Ke Kanan Ke Kiri Jemah Bohong Cintanya Kalau Lisan Gampang Maka Ketika Orang Mencintai Allah Dan Rasul Nabi Kata Nabi Kata Nabi Kata Nabi Apakah Berita Yang Engkau Ungkapkan Dengan Lisan Apakah Sudah Buktikan Dalam Kehidupan Ini Tentunya Menati Rasul Rasul Ketika Nabi Mengatakan Apa Kata Anas Bin Malik Radiyallahu Ta'ala Dia Mengatakan Fama Farihna Bishay'in Farahana Bi Kau Linnabi Sallallahu Alayhi Wasallam Hadis Rahul Bukhari Muslim Kami Tidak Gembira Seperti Kegembiraan Kami Dengan Ucapan Nabi Alayhi Sallallahu Assalam Engkau Bersama Orang Yang Kau Cintai Gimana Gak Gembira Anas Mengatakan Aku Cinta Nabi Muhammad Aku Cinta Sama Abu Bakar Aku Cinta Sama Umar Aku Berharap Walaupun Tidak Bisa Beramal Seperti Amalan Mereka Untuk Dikumpulkan Bersama Mereka Artinya Kita Berusaha Untuk Mengikuti Mereka Kata Nabi Sallallahu Assalam Dalam Beragama Tadi Ustaz Sudah Sampaikan Di Pembukaan Wahai Orang Orang Yang Beriman Masuklah Islam Secara Kafah Oco Separuh Yang Enak Diikutin Yang Sulit Ditinggalkan Kafah Ikutin Ketika Seorang Masuk Kepada Agama Allah Hendaklah Masuk Secara Kafah Bagaimana Kita Dengan Perintah Nabi 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 Al-Sallallahu Sallallahu Sallallahu Waqaribu Antum Tahu Yang namanya Target Untuk Memanah Itu Biasanya Ada Yang paling Tengah Warnanya Apa Kuning Biru Putih Sat Bidu Kalau Bisa Itu Tepat Tepat Dimana Yang Tengah Warna Warnanya Waqaribu Ya Kalau Tengah Bisa Tepat Paling Tengah Mendekatilah Seperti Itu Dalam Beragama Jangan Berlebih Tepat Kalau Tengah Mendekati Kesana Artinya Kita Berusaha Mengikuti Nabi Al-Sallallahu Sallallahu Sampai Bengkak Kakinya Ya Allah Zat Anay Zat Gak Pernah Sholat Sampai Bengkak Kakinya Tapi Kalau Main Bola Zat Sampai Bengkak Ading Seperti Itu Mendaki Gunung Masya Allah Sampai Bengkak Bengkak Kakinya Pulang Minta Dipijetin Gak Pernah Selesai Sholat Malam Minta Dipijetin Karena Memang Sholat Malam Selalu Ya Kan Katanya Ustaz Boleh Tiga Rokaat Alhamdulillah Ya Boleh Tiga Rokaat Tapi Istiqamah Jangan Sampai Antum Tinggalkan Karena Kata Nabi Kita Sebaik Baiknya Amalan Amalan Yang paling Cintai Allah Itu Adalah Amalan Yang Berkesinambungan Walaupun Sedikit Maka Ingat Kalau kita Mengaku Cinta Kepada Nabi Buktikan Cintamu Ahibat Ahibat Allah Ada Sahabat Nabi Yang Bernama Abdullah Yang Dikenal Dengan Dhul Bijadain Dhul Bijadain Ini Nama Aslinya Abdul Uzzah Lalu Diganti Sama Nabi Sallallahu Sallam Dia Itu Dikenal Dengan Julukan Yang Memakai Dua Kain Dua Kain Yang Garis Garis Bijat Itu Disebutkan Kain Yang Bergaris Garis Kain Kasar Yang Dipakai Sama Dia Diceritakan Di dalam Hilyatul Awliya Dan dalam Kitab Sifat Sofwah Bahwa Dhul Bijadain Ini Dia Hidup Besar Di Bawah Naungan Pamannya Sepertinya Dia Yatin Maka Dibesarkan Oleh Pamannya Dia Itu Ditalik Sama Jiwanya Untuk Masuk Islam Dia Lihat Pamannya Ini Tidak Masuk Masuk Islam Sedangkan Dia Kepingin Masuk Islam Cuma Karena Dia Tau Dibesarkan Oleh Pamannya Dia Tidak Enak Dia Menghormatin Pamannya Tapi Karena Sudah Terlalu Lama Menanti Akhirnya Dhul Bijayden Berkata Kepada Pamannya Ya Am Kuntu Antadhiru Salamataka Bi Islam Fala Arakatur Ridu Muhammadan Sallallahu Alayhi Sallam Fa'adhan Li Fil Islam Dia Mengatakan Paman Aku Lama Menanti Keselamatan Aku Lama Menunggu Keselamatan Dengan Engkau Masuk Islam Tapi Aku Melihat Kayaknya Engkau 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 Dengan Muhammad Maka Izinkan Aku Untuk Masuk Islam Subhanallah Dengan Adab Dan Etika Ini Keponakan Bicara Sama Paman Apa Jawaban Pamannya Wallahi Lain Asramta La Antazi Anna Kulla Ma A'ataitu Kulla Ma A'ataituka Hatta Thawbay Demi Allah Kalau Kamu Masuk Islam Aku Akan Ambil Semua Yang Pernah Aku Berikan Kepadamu Semua Fasilitas Yang Aku Berikan Kepadamu Sampai Baju Yang Kau Pakai Aku Akan Cabut Dari Diri Teriak Ini Zul Bijad Dengan Penuh Semangat Dia Mengatakan Dia Mengatakan Pandangan Satu Kali Memandang Muhammad Itu Lebih Aku Cintai Daripada Dunia Dan Isinya Kau Ambil Semuanya Ambil Satu Pandangan Lebih Baik Dari Dunia Dan Isinya Dan Benar Sama Pamannya Diteranjangi Sampai Dari Bajunya Lalu Sama Ibunya Dilemparin Kain Anak Itu Kain Yang Bergaris Garis Sama Dul Bijad Yang Dipotong Jadi Dua Satu Dipakai Buat Sarung Satu Dipakai Buat Selendang Lalu Dia Datang Menjumpai Rasulullah Sallallahu Sallam Mengutarakan Keisramannya Lalu Nabi Bertanya Kepada Dia Mas Muka Siapa Namamu Kata Dia Abdul Uzza Hambanya Uzza Berhala Uzza Itu Nama Di masa Jahiliah Dia Maka Nama Yang jelek Diganti Sama Nabi Sallallahu Sallam Beliau Mengatakan Bel Abdullah Zul Bijadain Tapi Engkau Adalah Abdullah Zul Bijadain Yang memiliki Dua kain Yang bergaris Garis Itu Jemaah Gimana Semangatnya Mereka Jadi Ketika Seorang Hamba Hijrah Meninggalkan Masa Lalu Dia Lalu Dia Mengikuti Sunnah Rasul Sallallahu Sallam Akan Ada Yang Mencelah Dia Akan Ada Yang Mencaci Maki Dia Mungkin Dia Di Pihaka Dari Tempat Kerjanya Mungkin Dia Diusir Dari Rumah Iya Tapi Ingat Sekali Memandang Rasul Sallallahu Sallam Itu Lebih Baik Dari Dunia Dan Isinya Sudahkah Kerinduan Kita Seperti Itu Jemaah Berapa Banyak Di Antara Kita Mengaku Mengikuti Nabi Sallallahu Sallam Mencintai Nabi Sallallahu Sallam Tapi Dia Tidak Siap Berkorban Jemaah Antum Melihat Para Sahabat Nabi Bagaimana Mereka Berkorban Demi Cintanya Kepada Rasul Sallallahu Sallam Kita Tidak Seperti Mereka Sekarang Antum Masih Ingat Kisahnya Sa'ad Bin Malik Sa'ad Bin Nabi Waqas Sahabat Nabi Ketika Dia Masuk Islam Dia Sangat Dicintai Oleh Ibundanya Ketika Masuk Islam Kata Ibundanya Sa'ad Aku Akan Mogok Makan Sampai Mati Kalau Engkau Tidak Keluar Dari Agamanya Muhammad Alayhi Salatu Assalam Betul Ibunya Nggak Makan Nggak Makan Sampai Keluarganya Itu Kalau Mau Ngasih Makan Dibuka Mulutnya Disuapin Sama Keluarganya Sampai Kondisinya Kritis Memperhatinkan Memati Sudah Ibunya Sa'ad Selalu Berusaha Meminta Kepada Ibunya Ibunya Ingin Sa'ad Ini Orang Yang Berbakti Sama Ibunya Sa'ad Engkau Kalau Biarkan Aku Seperti Ini Engkau Nanti Akan Dicela Sepanjang Hidupmu Akan Dikenal Di Kota Mekah Sebagai Kocilu Ummih Pembunuh Ibunya Sampai Ketika Melihat Kondisi Ibunya Kritis Apa Kata Sa'ad Ya Ummah Wahai Bunda Lau Anna Laki Mi'ata Nafs Wahai Bunda Kalau Engkau Memiliki Seratus Nyawa Fakharajat Nafsun Ba'da Nafsin Satu Persatu Nyawamu Keluar Aku Tidak Akan Keluar Dari Agama Muhammad Wahai Bunda Silahkan Engkau Makan Atau Engkau Engkau Makan Gak Apa Ibunya Akhirnya Makan Karena Dia tahu Anaknya Engkau Main-main Itu Cinta Yang Membuat Orang Mau Berkorban Yang Antum Akan Merasakan Nikmatnya Agama Ini Kota Medina Selesai Perang Uhud Disebutkan Dalam Kitab Ar-Rawdul Unuf Wasyifa Selesai Perang Uhud Anak Mau Tanya Kapan Terjadi Perang Uhud Tunggu Dulu Pertanyaan Belum Lengkap Kapan Terjadi Perang Uhud Berapa Jumlah Pasukan Musuh Berapa Jumlah Pasukan Rasul Sallallahu Sallam Dan Apa Hasil Perang Tersebut Nah Dua Hijriah 700 Lawan 3000 Terus Orang 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 Kafir Yang Menang Berapa Yang Meninggal Dari Umat Islam Kok Gak Tahu Antum Antum Harus Tahu Masya Allah Tahun Ketiga Hijriah Nah Tahun Kedua Itu Perang Badar Kasih Hadiah Jawa Kasih Enggak Masya Allah Mereka Kasih Antum Hadiah Bismillah Alhamdulillah Nah Jawa Di perang Uhud Itu Akhirnya Umat Islam Mengalami Kekalahan Karena Apa Karena Tidak Taat Tama Nabi Alayhi Salatu Assalam Padahal Ada Nabi Di Tengah Tengah Mereka Ada Abu Bakar As-Siddiq Ada Umar Bin Khattab Ada Uthman Bin Affan Ada Ali Bin Abi Talib Ada Hamzah Asyadullah Bahkan Terbunuh Di Perang Ada Mus'ad Bin Umair Mati Mereka 70 Lebih Sahabat Nabi Meninggal Gara-gara Mereka Tidak Taat Dan Patuh Kepada Satu Perintah Nabi Alayhi Salatu Assalam Mungkinkah Allah Akan Menurunkan Kemenangan Buat Umat Islam Mengembalikan Kejayaan Buat Umat Islam Takkala Banyak Umat Islam Yang Meninggalkan Perintah Perintah Allah Melanggar Larangan Larangan Allah Dan Rasul Kita Harus Husnudhan Sama Allah Berbaik Sangka Sama Allah Seperti Yang Udah Pernah Kita Kaji Ketika Melihat Kondisi Umat Islam Kok Seakan Akan Nggak Ditolong Sama Allah Padahal Mereka Islam Padahal Mereka Beriman Padahal Musuhnya Kafir Kenapa Nggak Ditolong Allah Tidak Pernah Mendolimin Hambanya Tapi Hambanya Yang Mendolimin Diri Mereka Sendiri Kalah Akhirnya Berita duka masuk ke kota Medina Ada seorang wanita Yang mendapatkan informasi anaknya meninggal dunia Bapaknya Ada yang mengatakan Saudaranya Ada yang mengatakan suaminya juga meninggal dunia Tapi Apa kata perempuan ini Dia bertanya Ma fa'ala Rasulullah S.A.W Gimana kondisi Rasulullah S.A.W Dia Nggak peduli Sama suaminya Sama anaknya Sama bapaknya Selesai Udah Bahkan Dia berharap mereka Masuk surga Allah S.A.W Tapi yang dia tanyakan Ma fa'ala Rasulullah S.A.W Kalu khairan Dia katakan Nggak apa-apa Nabi S.A.W Hua bihamdillah Kama tuhibbin Dia Alhamdulillah Seperti yang Engkau sukain Kondisinya Apa kata wanita ini Arunihi Hatta Andur Ilai Tunjukkan kepada aku Aku mau lihat Mana Nabi S.A.W Maka ditunjukkan Dikasih jalan Sehingga perempuan ini Melihat Rasulullah S.A.W Apa kata dia Kullul Au kullu musibatin Ba'da kajalaru Semua musibah Setelah Engkau nggak apa-apa Nabi S.A.W Ringan Ringan Maka Nabi S.A.W Mengingatkan kita Kalau Antum Ditimpa musibah Meninggal orang Yang Antum cintain Meninggal orang Tua Antum Meninggal anak Antum Yang Antum cintai Ingat Antum Ditinggal mati Sama Rasulullah S.A.W Adakah musibah Yang lebih besar Buat kita Dari meninggalnya Nabi S.A.W Tapi karena kita Nabi S.A.W Tidak punya cinta Cuma Cuma ngomong doang Kata Anas Bin Malik Ketika Rasulullah S.A.W Meninggal dunia Yang mengatakan Lama mata Rasulullah S.A.W Adlamatil Madinah Kota Madinah itu Jadi gelap kulit Walaupun di siang hari Sebagaimana Takkala Rasulullah S.A.W Masuk kota Madinah Kota Madinah Jadi terang Benderang Semuanya jadi Bercahaya Tapi ketika beliau Meninggal dunia Semua jadi gelap Al-Imam Zahabi Menceritakan Meminta kepada Bilal Agar Bilal Itu para sebat Minta kepada Bilal Agar Bilal Yang pada akhirnya Bilal nanti Jamaah Tidak mau lagi Beradam Di kota Madinah Karena dia Nangis Selalu ketika Menyebutkan Ashadu Anna Muhammad Rasulullah S.A.W Akhirnya Bilal Meninggalkan Kota Madinah Ditahan Sama Abu Bakar Siddiq Bilal Jangan Bilal Kata Bilal Kalau engkau Membebaskan Aku Karena Allah Biarkan Aku Tapi kalau engkau Membebaskan Aku Untuk dirimu Sendiri Ya aku Akan turutin Engkau Tapi akhirnya Bilal Meninggalkan Kota Madinah Cuma Tahan Maka Biasanya Orang tua Kalau ditinggal Mati Sama Anaknya Jangan Nyimpen Barang Anak Bagikan Sudah Soalnya Ketika dia Simpen Baju Anaknya Dia akan Selalu Sedih Ngelihat Itu Baju Ya Allah Kata dia Kadangkala Dia merasa Ada Anaknya Yang sedang Lari-lari Di rumahnya Itu Kesedihan Orang tua Ditinggal Mati Oleh Anaknya Bagaimana Kesedihan Kita Ditinggal Mati Oleh Rasul S.A.W Di masa Tabi'in Bagaimana Para tabi'in Kecintaan Mereka Kepada Rasul S.A.W Ubaid As-Salmani Dikatakan Kepadanya Kita Itu Ada Ada Rambut Rasul S.A.W Dari Anas In Malik Anas Membantu Nabi S.A.W Ada Rambut Nabi S.A.W Katanya Ubaid As-Salmani S.A.W Sebagian Ulama Menafikan Sudah Tidak 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 Rambut Nabi S.A.W Karena Hadis Nabi Muhammad S.A.W 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 Kalau Datang Kepada Kita Kita Tidak Boleh Terima Serta Merta Kita Harus Cek Dulu Ini Hadis Sahih Apa Baik Apalagi Rambut Rasulullah S.A.W S.A.W Pedang Nabi S.A.W Yang Diklaim Ada Baju Nabi S.A.W S.A.W Mengatakan Kita Tidak Bisa Mempercayai Dan Tidak Bisa Mendusakannya Kalau Ada Buktinya Kita Percaya Tidak Ada Buktinya Kita Tidak Terima Namun Rasulullah S.A.W Meninggalkan Sesuatu Yang Akan Kekal Sampai Kelak Hari Kiamat Yaitu Sunnah Nabi S.A.W Dan Kitab Allah Al-Quran 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 Bagaimana Engkau Mengungkapkan Cintamu Amalkan Al-Quran Al-Quran Amalkan Sunnah Rasul S.A.W Pelajarin Kaji Tulis Hadis-hadis Nabi S.A.W Siapa Yang pernah Menulis Hadis Nabi S.A.W Antum Lihat Jawa Antum Tahu Bagaimana Pahalanya Imam Bukhari Dia Menulis An Rasul S.A.W Ada Berapa Ribu Hadis Ada Berapa Salawat Yang Ditulis Oleh Imam Bukhari Dalam Sahihnya Ada Berapa Salawat Yang Ditulis Oleh Imam Muslim Dalam Sahih Maka Antum Ketika Datang Kajian Mungkin Antum Rakan Kaya Nggak Ada Gunanya Menulis Gimana Nggak Ada Gunanya Untuk Menulis Tulis Sekolah Rasulullah Tidak Tahu Bahasa Arab Nanti Tanya Sebelahnya Mungkin Ada Dari Pesantren Tidak Apa Anda Boleh Nyontek Tadi Hadis Yang Disebutkan Jemaah Rahimakum Allah Al-Imam Ibn Kathir Ketika Anda Baca Al-Bidayah Wa-Nihaya Jemaah Cerita Yang Disebutkan Ibn Kathir Ini Di Tahun 394 Tahun 394 Hijriah Negeri Negeri Islam Itu Masih Banyak Peperangan Ada Orang-orang Syiah 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 Yang Suka Merampok Para Jemaah Haji Pada Tahun 394 Itu Rombongan Haji Dari Irak Berangkat Haji Mereka Langsung Haji Setelah Haji Mereka Mau langsung Pulang Tidak Mau ke Medina Kenapa Karena Mereka Menakutkan Dirampok Dan Dibunuh Oleh Ada Perampok Perampok Di Jalanan Dari Sekter Sekter Yang Macem Macem Di antara Sekter Syiah Di Irak Amirnya Pemimpinnya Ingin langsung Pulang Akhirnya Berangkatlah Mereka Jalan Ketika Menuju Jalan Yang Ada Persimpangan Menuju Medina Atau Menuju Ke Irak Subhanallah Disitu Ada Seorang Yang Membaca Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di Persimpangan Jalan Itu Firman Allah Disurat At-Tawba Ayat 120 Makan Li Ahli Madinati Wa Man Haw Lahum Minal A'rab Ayat Khalafu Ar Rasulillah Wala Yargabu Bianfusihim An Nafsi Gak Pantas Kata Allah Buat Orang Medina Dan Orang Yang Di Sekitar Medina Dari Orang Orang Arab Itu Untuk Mereka Tidak Hadir Mendampingi Nabi Alayhi Salatu Assalam Absen Dalam Peristiwa Peristiwa Yang Memang Mereka Harus Hadir Disana Menolong Nabi Alayhi Salatu Assalam Dan Gak Boleh Mereka Lebih Mencintai Diri Mereka Sini Daripada Nabi Alayhi Salatu Assalam Akhirnya Jamaah Orang Orang Itu Nangis Semua Allahumma Salli Wa Sallim Ala Nabina Muhammad Itu Jamaah Ketika Dibacakan Firman Allah Itu Orang Orang Pada Menangis Dan Onta Onta Yang Awalnya Mau ke Irak Akhirnya Mereka Belok Menuju Kek Kota Medina Dan Mereka Berangkat Solat Di Masjid Nabawi Lalu Mereka Memiliki Kesempatan Mengunjungi Kuburan Nabi Alayhi Salatu Assalam Disana Dan Mereka Pulang Semuanya Selam Karena Pernah Kejadian 20.000 Jamaah Haji Dibunuh Ketika Pulang Dari Medina Dan Itu Menyebabkan Mereka Akhirnya Kepengen Cepat Pulang Cepat Pulang Menuju Ke Irak Wah Sekarang Alhamdulillah Orang Berangkat Umrah Berangkat Haji Dengan Segala Kemudah Maka Untuk Segera Berangkat Umrah Segera Berangkat Haji Dan Kunjungi Masjid Haram Dan Masjid Nabawi Yang Rindu Kepada Nabi Bukan Hanya Manusia Bangsa Jin Pun Ingin Berjumpa Dengan Nabi Dan Berapa Kali Mereka Menjumpai Nabi Benda Pun Jamaah Benda Sebagai Dalam Riwayat Imam Bukhari Rasul Sallallahu Alayhi Sallam Biasanya Beliau Ceramah Sebelum Ada Mimbar Beliau Berceramah Bersandar Ke Pokok Pohon Kurma Jadi Tiangnya Masjid Disitu Beliau Berceramah Ketika Dibikin Kemimbar Beliau Naik Kemimbarnya Ceramah Di atas Mimbar Itu Subhanallah Para Sahabat Mendengar Suara Dari Pohon Kurma Itu Sebagai Riwayat Mengatakan Seperti Suaranya Ontah Yang Hamil Seperti Dia Riwayat Yang dikatakan Fasahat Nakhla Siah Sabi Seperti Teriakannya Anak Bayi Yang Nangis Lalu Rasulullah Turun Dari Mimbarnya Di Peluk Itu Pohon Lalu Pohon Itu Diam Jam Nabi 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 Assalam Mengatakan Dalam Riwayat Abu Awana Dan Ibnu Khuzaima Waladzi Nafsi Biadihi Law Lam Altazimhu Mazala Hakaza Ila Yaum Al-Qiyamah Kalau aku Tidak Memeluknya Tidak Memegangnya Dia Itu Akan Tetap Bersuara Seperti Ini Sampai Hari Kiamat Rindu Sama Rasul Sallam Maka Hassan Al-Basri Apabila Menceritakan Hadith Ini Dia Mengatakan Ya Ma'ashara Al-Muslimin Wahai Umat Islam Al-Khashabatu Tahinu Ila Rasul Allah Sallallahu Sallam Wahai Umat Islam Ini Pohon Kayu Rindu Sama Nabi Sallallahu Syauqan Ila Liqai Ingin Berjumpa Nabi Sallallahu Sallam Faantum Ahabku Antashtaku Ilai Kalian Lebih Pantas Untuk Rindu Sama Nabi Dalam Hadith Riwayat Muslim Di Mekah Itu Ada Batu Kalau Nabi Lewat Batu Itu Batu Itu Mengucapkan Salam Kepada Nabi Al-Sallallahu Sallam Batu Mengucapkan Salam Sama Nabi Al-Sallallahu Sallam Dalam Hadith Riwayat Ahma Ini penutup Kita masuk Tanya-jawab Kemudian Di Kota Medina Itu Ada Salah Satu Keluarga Ansor Yang Mereka Punya Seekor Onta Jantan Yang Biasa Digunakan Untuk Untuk Nimba Air Dari sumur Biasa Onta Disuruh Berputar Atau Berjalan Itu Onta Sambil Bawa Tali Kemudian Timbanya Itu Naik Ke atas Tertumpahkan Untuk Menyiramin Sawah Mereka Suatu hari Ontanya Tidak Mau Marah 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 Akhirnya Mereka Datang Menyumpai Nabi Al-Sallallahu Meminta Tolong Siapa Mereka Mereka Datang Menyumpai Nabi Al-Sallallahu Dikasih Tahu Kita Orang-orang Miskin Nabi Sallallahu Kita Cuma Punya Satu Ekor Onta Itu Sekarang Tidak Mau Kerja Itu Onta Lalu Nabi Langsung Bangkit Dari Tempat Duduknya Pergi Ke Kebunnya Orang Ansur Ketika Sudah Dekat Kebunnya Sana Orang-orang Ansur Mengatakan Ya Rasul Kita Takut Nanti Akan Disakiti Sama Dia Jahat Ontanya Subhanallah Ketika Onta Itu Melihat Nabi Muhammad Onta Itu Langsung Datang Langsung Meletakkan Kepalanya Di kaki Nabi Lalu Nabi Mengambil Itu Onta Dipasangin Talinya Lalu Onta Itu Bekerja Onta Pun Tahu Sama Rasul Burung Pun Datang Menyumpai Nabi Ketika Dalam Satu Peperangan Ada Satu Burung Jemaah Itu Terbang Rendah Mendekati Telinga Nabi Burung Jemaah Lalu Nabi Bertanya Siapa Yang Ganggu Ini Ngambil Dua Anaknya Siapa Sahabat Kami Rasul Balikin Anaknya Sampai Burung Pun Datang Menyumpai Nabi Alayhi Salatu Assalam Maka Berdo'alah Hantu Agar Dikasih Kekuatan Bisa Mencintai Nabi Alayhi Salatu Assalam Dan Mengamalkan Sunnah Karena Cinta Itu Butuh Dibuktikan Dan Kita Harus Berkorban Untuk Membuktikan Cinta Kepada Nabi Alayhi Salatu Assalam Dan Tentunya Cinta Kepada Nabi Sebagai Bentuk Cinta Kepada Allah Jalala Hada Wallah Wa'ala Musab